Rabu 3 Februari, vaksinasi COVID-19 untuk 103 tenaga kesehatan di Puskes Maskumai, Kota Waringin Barat, dimulai. Vaksinasi dilaksanakan selama 3 hari dibagi dalam 3 tahapan. Di hari pertama ada 35 tenaga kesehatan, termasuk Kepala Puskes Maskumai, Dr. Abimayu, yang divaksin. Dan yang bersangkutan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Selain dihadiri 4 legislator Kota Waringin Barat, Dapil 4, Kecamatan Kumai, pencanangan vaksinasi juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur muspika setempat. Kepala Puskes Maskumai, Dr. Abimayu mengimbau seluruh masyarakat Kumai jangan takut untuk disuntik vaksin COVID-19. Karena selain halal, menurut Majelis Ulama Indonesia, juga menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk hari ini kita agendakan 35 orang, dengan catatan ke 35 orang tersebut sudah masuk dalam aplikasi, kemudian kita seleksi di meja 2. Apabila tensinya normal, dan segala penyakit-penyakit ada sekitar 14 item yang diseleksi itu normal semua, di sana akan disuntikkan vaksin, itu vaksin Sinovac, 0,5 C di tangan sebelah kiri, jeltuit. Kemudian sudah itu, sudah disuntik, kemudian akan duduk ke meja 4 untuk observasi. Sementara itu, Samsul Arifin, salah satu staff di Puskes Maskumai mengaku, dirinya pernah terpapar COVID-19, bahkan sang istri meninggal dunia karena COVID-19. Karena itu, Samsul menegaskan vaksinasi sangat penting dilakukan, supaya kehidupan bisa berjalan normal seperti biasa. Sehingga ada kemungkinan istri saya meninggal, itu karena COVID-19. Namun demikian, kepada seluruh warga masyarakat, kami menyampaikan bahwa COVID-19 memang ada. Pengalaman pribadi kami menyatakan, setelah kami terkonfirmasi, seluruh kontak erat kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami, kami 45 orang, ternyata semuanya positif. Mudah-mudahan seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat bisa mengetahui dan bisa melaksanakan pemberian vaksinasi COVID-19 ini, sehingga pandemi ini segera berlalu dari tanah air kita yang kita cintai. Bagi tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin COVID-19, mereka menerima kartu vaksinasi. Dan vaksinasi yang kedua akan dilakukan 14 hari ke depan, pada 17 Februari 2021. Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Barat.